Intro Halo guys, kali ini Reky Kajo berkesempatan bermain di ISL Snapdragon Pro Series Season 3 Turnamen ini diikuti tim-tim dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam Kita bermain selama 2 minggu di group stage dan 6 tim poin tertinggi akan main di grand final Bangkok Lihat lagi nih, mapnya, respon, road, vertical, ranking, GP, MNMR, semua nya boleh dapet corruption masing-masing oke 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 udah set udah udah mawal balikin teponnya kita berdoa lagi nah ini dia pertempuran nampak yang akan segera terjadi antara Buriram dan juga Araryo dan Terikwati Bumi melawan Kapten Terikwati Bumi siapa yang bakal jauh lebih unggung antara Araryo dan juga kawan-kawan dari Buriram melempar daripada Granat masih belum mengenai sasaran kali ini tembakan balasan justru jatuh ke tangan seorang Razor 3x5 Granat yang dimiliki sama Dutz itu ada yang kena Wasana what the play Dutz langsung dihilangkan begitu saja nyawanya Juna menjadi trait begitu juga dari seorang already Wasana mencoba untuk melakukan repostioning namun Lionel Abai menjadi tulang punggung Aranqiu ternyata langsung ditumbangkan begitu saja mencoba untuk turun Lionel Abai masih bertahan dan bahkan masih bisa mengamankan diri untuk berada di bagian area rumah panjang hijau Abai masih bertahan saat ini 230 dengan ada HP boost akan dikejar oleh Serang Wasana ini akan menjadi situasi 1v1 antar rusher dari tim Buriram dan juga Ararqiu posisi yang sangat-sangat di FFOS kemarin akan menjadi bukti tapi Metrori akan menjadi third party antara Ararqiu dan juga tim Buriram saat ini tersebut dan Strados sama-sama nahan membuat apapun harus tertahan dari segi move yang ada sedikit-sedikit masuk dapetin 1 dari Ararqiu Remel disana harus terjatuh namun di Ararqiu juga benar-benar terjadi pewaw di week 1 kami masih mencoba membaca permainan tim-tim lawan dan mencoba strategi baru oh 2 dan masih ada wasana yang coba ditembangkan already terjatuh Ararqiu bangkit Kalede satu pelayan tersisa akan dikejar di buru sama seorang Abai dengan pukul dati di Losbets satu jam sudah dilakukan Abai Masih akan getar-getar tidak akan bisa kemana-mana lagi satu dua akan coba dimasukin tapi tidak akan bisa kurira bertembang di posisi ketiga dan P.I.Sports uangan akan dicari sama seorang Kapten Legalov yang mana cukup dengan ledakan P.I.Sports Zubal Ararqiu Kazem berhasil mendapatkan Boya kami mengumpulkan total 218 poin dan 2 Boya di week 2 persaingan poin di papan atas semakin tinggi kami pun berusaha keras untuk mempertahankan posisi top 6 dengan mengumpulkan 395 poin dan 5 Boya Legalov oke oh my god oh my god enak ganti yaaa inikan oleh Ararqiu mereka lagi butuh poin eliminasi yang banyak. mereka masuk tepat di saat yang mereka inginkan 7 Poin eliminasi Abai maju ke depan berhasil menembang satu player doach disana hand dan juga jakit menjadi korbannya Coba bergerak kali ini abai ditemani oleh seorang Razor Yang berhasil menumbangkan Hoang disana 10 poin eliminasi Dan masih berpotensi untuk bertambah lagi karena hanya tersisa Satu orang dari masing-masing dua tim yang hidup Tapi Razor berhasil ditumbangkan tapi di follow up lagi dan lagi Gokil, gokil, gokil Ini bakal jadi harusnya buyah kedua untuk Arar Chukazu Kapten Legalot udah semangat banget nih Kalau udah tinggal nyari satu orang kayak gini Nah Fredi tapi boleh dong cekin corner ke sebelah kiri dulu dong Kapten, kapten, kapten Eh, 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 eh Eh, ya, eh, bukan Kayaknya sengaja gak sih biar tau posisi musuhnya Mungkin gak? Gak juga ya Rabai coba untuk menggocek sedikit terlebih dahulu Karena satu, orang yang di depannya sudah berhasil ditaik down Langsung di confirm kill ya dengan cukup mudah kali ini 2 lawan 3 tapi Abai masih bisa do something masih bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti kali ini Rekki Esports hanya tersisa 2 2 lawan 2 kali ini bahkan hand sudah cukup sekarat tapi Dudes pun harus melakukan medikasi aja Sven wah ini sih tinggal gimana Dudes sama Abai aja nih jaga badan pintar-pintar karena Brian udah juga sekarat sebenarnya lumayan ah pas banget stevenya abis dari Dudes tapi masih bisa dihindari ledakannya dan ini bakal jadi momentum penting kalau ke wangam yang ke pick up dan lu lihat gimana Lionel Abai iya Lionel Abai saya harus jatuh knockdown sisa Prince Dudes tapi Dudes bisa dapet 1 sisa 1 lawan 1 kali ini Dudes versus Sakurak Lahir kesulitan yang dialami di ISL mungkin ya dari segi rotasi musuh agak lumayan sulit ditebak sih apalagi strateginya orang Thailand tim Thailand maksudnya pokoknya setiap matchday tim Thailand tuh berbeda-beda banget strateginya jadi kayak tim gua tuh agak-agak bingung gitu mau nge-pressnya gimana dengan hasil akhir di peringkat top 6 kita berhasil mendapatkan slot di grand final dan harus melanjutkan perjuangan di final nanti terima kasih buat dukungan RC Kingdom semoga kita dapat memberikan hasil yang maksimal di Bangkok nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih